1, 2, 3! Untuk meningkatkan pemahaman dan nilai-nilai dalam Al-Quran, pemerintah kota Bandar Lampung kembali menyelenggarakan Musabah Koti Lawatil Quran yang ke-53 dan akan berlangsung di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, membuka langsung Musabah Koti Lawatil Quran ke-53, Kota Bandar Lampung. Ratusan kori dan kori-a dari 20 kecamatan sebandar Lampung akan mengikuti sembilan kategori lomba dan memperebutkan piala bergilir MTK tingkat kota. Ketua LPTK Provinsi Lampung yang juga hadir dalam pembukaan MTK tingkat kota Kutratul Ikhwan berpesan supaya peserta tidak hanya mengejar juara dalam lomba, melainkan memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan ilmu keagamaan. Para Dewan Hakim, para peserta dan penitia MTK yang saya banggakan. Saya berpesan agar para peserta MTK tidak hanya mengejar kemenangan, akan tetapi lebih kepada upaya memupuk motivasi dan keinginan yang kuat untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan dengan hal Tuhan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Saya berharap nilai-nilai silaturahim dan kebersamaan yang tercipta antar kapilah di arena MTK ini sebagaimana yang kita telah saksikan tadi pada saat pawai akan mengalahkan semangat berlomba untuk menjadi juara. Mari kita jadikan musabah pawah ini sebagai wahana untuk menumbuhkan ukhuah islamiyah, ukhuah watuniyah, dan ukhuah insaniah. Sementara wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan, MTK ke-53 dapat memperteguh ukhuah islamiyah, ukhuah bersyariah, dan ukhuah watuniyah, yang juga memasyarakatkan syiar Islam dalam mempelajari Al-Quran di kalangan masyarakat. Itu, Alhamdulillah, hari ini, malam ini tadi, kita sudah membuka Musabah Kota Luar Turban Kota Bandar Lampung yang ke-53. Luar biasa antusiasnya dari seluruh masyarakat kota Bandar Lampung. Harapan kita kota Bandar Lampung bisa mewakili yang terbaik dan jadi yang terbaik untuk tingkat provinsi. Itu harapan kita bersama. Dan juga Bunda sudah bilang sama seluruh samad, nggak usah nyewa-nyewa kemana-mana, yang terbaik adalah punya kita, yang ada di tempat kita. Ya, maka benak juga Bunda bilang, minta tolong maka benak, supaya gimana caranya, kita nggak usah cari kemana-mana, tapi punya kita yang terbaik. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Selamat menikmati.